Selamat datang di channel deretan selebritis Yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate Sebelum lanjut jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami Artis cantik Fujiyanti Utami Putri memberikan dukungannya kepada korban infansi militer Rusia di Ukraina Tepatnya pada Senin tanggal 7 Maret tahun 2022 dirinya mengungkapkan telah mendonasikan 100 juta Bersamaan dengan donasi yang telah diberikan kepada Duta Besar Ukraina Fuji juga memberikan surat menyentuh kepada seluruh warga Ukraina yang mendapatkan musibah perang Dalam surat tersebut, Fujiyanti Utami Putri merasa sangat memahami bagaimana penderitaan akibat peperangan lebih dari siapapun Saya Fujiyanti Utami Putri Saya merasakan kekejaman dari perang lebih dari siapapun Tulisnya Tak hanya itu, Fujiyanti Utami Putri juga mengharapkan agar perang yang segera berakhir di Ukraina dan dapat pulih kembali seperti semula Saya bangga menjadi rakyat Indonesia, dan saya selalu bangga dengan kebangsaan Indonesia tercinta Saya berdoa juga agar seluruh warga Ukraina selamat dan berada dalam kondisi yang baik Terlebih dengan banyaknya orang yang menyukai perdamaian Saya mengirimkan kepedulian yang sedikit namun berharga kepada masyarakat Ukraina Tulisnya di akhir surat Tindakan yang dilakukan oleh artis cantik asal Indonesia ini menggugah reaksi dari masyarakat Indonesia Beberapa penggemar juga tidak asing melihat kebaikan Fuji yang kerap kali terlihat Jumlah donasi yang Fuji berikan pun tidak main-main Hal ini membuat penggemar bahkan seluruh masyarakat selalu takjub dengan kebaikan yang dimiliki artis 20 tahun ini Hal ini karena tidak mudah bagi orang biasa untuk mendonasikan uang yang jumlahnya sangat besar layaknya Fuji Namun, hingga saat ini konflik yang terjadi di wilayah Ukraina tidak menemukan titik cerah Ketegangan pun semakin memanas setelah Rusia menggencarkan serangannya hingga ke wilayah sipil seperti apartemen dan asrama Walaupun, sempat mengadakan perundingan damai Tampaknya, perundingan ini tidak berjalan dengan mulus Terbukti dengan serangan yang Rusia luncurkan semakin deras Banyak negara yang menyayangkan tindakan dari Rusia terhadap Ukraina Yang menyebabkan banyaknya korban bermunculan Namun, Rusia memberikan penegasan agar tidak ada yang mencampuri urusan di antara keduanya Fuji sangat berharap ada titik terang perdamaian di antara keduanya Sehingga tidak ada korban jiwa yang berjatuhan dan anak-anak yang tidak berdosa menjadi korban Kekasih Tarik Halilintar ini tidak kuasa menahan air matanya melihat semua yang terjadi di Ukraina Fuji merasa apa yang terjadi di Ukraina itu adalah perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan Fuji mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan yang terbaik untuk keduanya Berita selanjutnya, Fujianti Utami atau dikenal dengan nama Fuji Kini dikabarkan sedang sibuk menjalankan awal karirnya di dunia hiburan tanah air Baru-baru ini Fuji disibukkan oleh syuting film yang berjudul Bukan Cinderella dengan memerankan karakter Amora Diketahui sekarang ini masyarakat, khususnya netizen yang mengikuti Fuji di media sosial yang memberikan dukungan untuk karir Fuji tersebut Haji Faisal menanggapi hal tersebut dengan positif Baik itu pada karir yang sedang dijalani, maupun dukungan masyarakat kepada Fuji Sebagai ayah, Haji Faisal mengakui bahwa semakin hari, Fuji semakin banyak penggemar Prioritasnya saat ini mendukung Fuji dalam berkarir Namun, berbeda dengan Tarik Ia sempat tidak mendukung Fuji berkarir karena alasan tertentu Walaupun syuting film sudah selesai, Fuji saat ini sudah disibukkan dengan karirnya yang lain hingga membuatnya kelelahan Hal tersebut dibenarkan juga oleh kekasihnya Tarik Halilintar yang sudah terbiasa menemani kekasihnya tersebut kemanapun pergi Jadi, dia tuh banyak kerjaan numpuk sekarang Nyampe pusing-pusing sakit gigih tuh sekarang Kata Tarik Halilintar, dikutip dari akun pribadinya Senin tanggal 7 Maret tahun 2022 Namun, kesibukan Fuji bukanlah faktor utama Tarik untuk tidak mendukung karirnya Aku selalu support dia kok, kecuali ujar Tarik yang tidak melanjutkan kata-katanya Mendengar ujaran Tarik, Fuji spontan menjelaskan maksud dari kekasihnya tersebut Kecuali main film kemarin, bukan Cinderella Cemburu, kata Fuji Tarik rupanya membenarkan perkataan Fuji Dirinya mengaku cemburu ketika Fuji sedang melakukan syuting film Pada umumnya, pemeran utama dalam suatu film akan melakukan akting dengan adegan romantis Hal tersebut bisa berlaku untuk Fuji karena bermain sebagai pemeran utama pada filmnya tersebut yang bergenre drama romantis Berdasarkan unggahan yang beredar di media sosial tersebut Fuji dan Rafael digambarkan akan berakting romantis dalam menjalani peran mereka berdua sebagai karakter utama Terima kasih telah menonton!